Heo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe dan di video kali ini seperti biasa gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload walaupun gue lagi kurang sehat tapi gue gak mau ngecewain kalian jadi gue harus tetep upload ya kan karena kalian itu the best banget buat gue ya dan tanpa banyak bahasa-bahasa lagi yuk kita langsung checklist out aja alur ceritanya di episode sebelumnya Shoyen yang bertemu dengan Muti yang pernah menolong dia saat dia melarikan diri dari kekaisaran Jiama saat ini mereka sedang mengobrol Muti lalu berkata kepada Shoyen aku tidak menyangka kekuatanmu mencapai level ini hanya dalam waktu 3 tahun ucap Muti saudara Muti tampaknya kekaisaran Jiama tidak begitu damai selama beberapa tahun ini ucap Shoyen ya memang benar semua ini disebabkan oleh sekte Misti Cloud ucap Muti dalam waktu kurang dari setengah bulan setelah kamu meninggalkan kekaisaran Jiama sekte Misti Cloud telah berubah tidak hanya merekrut murid dalam jumlah yang besar tetapi juga menyebarkan muridnya ke semua kota utama di dalam kekaisaran keluarga kekaisaran dan 3 klan besar sudah berniat menghentikan mereka tetapi karena kekuatan menakutkan Yunsan tidak ada yang berani melakukan apapun ucap Muti apakah saudara Muti tahu di mana sisa anggota klan Shio ucap Shoyen aku tidak terlalu tahu soal ini saat itu jejak klan Shio benar-benar menghilang setelah masalah itu terjadi namun jika kamu mencari mereka aku akan menyarankanmu untuk melakukan perjalanan ke klan primer mereka mungkin tahu sesuatu ucap dari Muti klan primer ya ucap dari Shio Yen saat ini klan primer sudah sepenuhnya dalam kendali Afei wanita itu mungkin masih muda tetapi kemampuannya itu adalah sesuatu yang dikagumi oleh para tetua klan dalam waktu 3 tahun dia telah mengubah klan primer menjadi yang teratas dari 3 klan besar orang-orang tidak punya pilihan selain tunduk kepadanya ucap Muti kakak Afei ucap Shio Yen aku tidak menyangka dia mampu mengendalikan klan primer aku agak meremehkannya di masa lalu ucap Shio Yen kembali kembalinya Shio Yen sepertinya akan ada pertempuran yang besar ucap Muti Shio Yen lalu menjawab aku akan menyerang sekte Mystic Cloud apakah anda mempunyai informasi tentang Yunsan? Muti pun menjawab bagaimana bisa mengetahui informasi tentang ahli seperti Yunsan tapi aku kadang-kadang mengumpulkan informasi dari desas-desus diantara para tetua di klan kemungkinan Yunsan saat ini lebih kuat daripada 3 tahun yang lalu ucap Muti apakah kamu tahu siapa saja yang saat ini mengendalikan sekte Mystic Cloud? tanya Shio Yen siapa lagi yang bisa? tentu saja itu adalah Yunsan ucap Muti Shio Yen lalu berkata lalu bagaimana dengan Yunyun? bukankah dia adalah pemimpin sekte Mystic Cloud juga? ucap dari Shio Yen Muti lalu menjawab pemimpin sekte Yunyun? Yunsan telah memecatnya dari pemimpin sekte tidak lama setelah kau meninggalkan kekaisaran Jiama setelah itu dia tidak lagi mengelola urusan sekte saat ini semua urusan sekte Mystic Cloud dikendalikan penuh oleh Yunsan jika masalah disini menyebar ke ibu kota kemungkinan akan ada keributan di keluarga kekaisaran sepertinya situasi yang ditulis di dalam surat yang diberikan kepada para tetua di klan kami kepada aku adalah benar ucap Muti apa isi surat itu? tanya Shio Yen kemungkinan sekte Mystic Cloud ingin menyerang tiga klan besar di kekaisaran Jiama dan satu hal yang pasti sekte Mystic Cloud pasti akan memulainya dari plan primer ucap dari Muti kenapa? tanya Shio Yen haha itu semua karena ibodong dari klan primer memiliki hubungan yang cukup akrab denganmu klan primer bahkan diam-diam membantu kamu ketika kamu dikejar oleh sekte Mystic Cloud klan primer juga ikut campur ketika klan Shio diburu sekte Mystic Cloud karena merekalah klan Shio masih bisa bertahan saat ini Shio Yen lalu berkata saudara Muti ku harap anda merahsiakan kepulanganku ke kaisaran Jiama ucap Shio Yen Muti lalu menjawab ya tidak masalah untuk jaga-jaga aku juga akan menunda laporan apa yang telah terjadi disini kepada keluarga kekaisaran ucap Muti kalau begitu terima kasih banyak ucap Shio Yen Muti lalu bertanya Shio Yen apakah kamu berencana untuk pergi ke ibu kota ucap Muti kami dikejar waktu aku tidak bisa lama lawa disini aku akan datang lagi dan mengobrol denganmu setelah semuanya beres ucap Shio Yen Shio Yen jaga dirimu baik-baik dalam perjalananmu ke ibu kota jika memungkinkan bantu jaga klanmu aku akan sangat berterima kasih atas itu ucap Muti Shio Yen tersenyum dan menganggup dia melambaikan tangannya dan tiga eagle beast pun terbang saat ini di puncak gunung awan berkabut dan tempat ini adalah base camp terbesar dari sekte Mystic Cloud apakah ada berita dari pihak Yunfa ucap dari Yunsan pemimpin sekte Yunfa belum mengirimkan kabar apapun aku rasa dia hanya belum ada waktu ucap salah satu bawahan Yunsan Yunsan kembali berkata itu hanya Jen Guipas kenapa dia bisa selambat ini ucap Yunsan kirimkan pesan ini kepadanya dia harus menguasai Jen Guipas dalam waktu lima hari lalu perintahkan yang lain di tempat yang tersisa untuk bertindak ucap Yunsan lagi siapa semua orang disana menjawab ini baru langkah awal sekte Mystic Cloud tidak akan berhenti di kekaisaran Jiama setelah kita sepenuhnya mengendalikan kekaisaran Jiama kekuatan sekte Mystic Cloud pasti akan meningkat pesat dan nanti sekte Mystic Cloud akan menguasai dunia ini ucap Yunsan Yundu Yunsa kalian berdua akan memimpin pasukan untuk menyerang klan primer ingat setelah kalian melenyapkan klan primer kalian juga harus menemukan sisa anggota klan Sio ucap Yunsan siapa kedua orang itu lalu menjawab misi adalah memusnahkan klan primer dan mencari sisa anggota klan Sio kemungkinan vaksi lain di ibu kota tidak akan berani ikut campur dan jika ada yang melawan musnahkan saja mereka juga ucap Yunsan kemudian Yundu dan Yunsa pergi ke tempat itu kali ini aku pasti akan menghabisi seluruh klan Sio ucap mereka sementara itu di ibu kota suci di Jiyangma ibu kota kekaisaran Jiyangma klan primer sedang berkumpul di aula Yahweh apakah kabar bahwa sekte Mystic Cloud akan menyerang klan primer itu benar ucap dari primer Tangsan pada tua pertama kabar ini memang benar kemungkinan sekte Mystic Cloud akan benar-benar bertindak dalam waktu dua hari ucap Yahweh semua ini karena orang-orang dari klan Sio jika kita tidak membantu mereka kita tidak akan menyinggung sekte Mystic Cloud dan masalah hari ini tidak akan terjadi ucap dari orang-orang dalam aula kalian semua diam teriak klan primer Tangsan Tuan Xioding maafkan anggota klan kami telah berkata sembarangan ucap dari primer Tangsan ketua pertama Tangsan masalah ini memang ada hubungannya dengan klan Sio ucap Xioding jika sekte Mystic Cloud benar-benar ingin menyerang klan primer anda dapat menyerahkan aku atau setengah dari anggota klan kepada mereka setelah itu anda beritahu mereka semua inilah orang-orang yang tersisa dari klan Sio dan biarkan sisanya yang lain pergi diam-diam ucap Xioding Saudara Xioding aku tidak akan menyerahkanmu bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku ini dan setengah dari klan primer aku akan memastikan tidak ada yang akan terjadi kepadamu ucap Hai Bodong Xioding lalu berkata Hai Bodong apakah kamu masih menunggu Xoyen kembali ke sini ucap dari Xioding Hai Bodong lalu menjawab ha 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 tentu saja aku percaya kepada orang itu capai Bodong apa yang harus kita lakukan sekarang mengapa kita tidak meminta bantuan dari klanmu klan Nalan asosiasi alkemis atau keluarga kekaisaran ucap primer Tang San Yahweh lalu menjawab tidak ada gunanya saat ini kekuatan sekte Mr. Cloud saat ini terlalu besar bahkan kekaisaran tidak berani membantah mereka jika kekaisaran benar-benar ingin membantu kita mereka akan mengirimkan bala bantuan tanpa diminta ucap Yahweh lalu apakah kita hanya duduk di sini dan menunggu untuk mati ucap beberapa orang di aula penatua pertama untuk persiapan jika ada hal yang terburuk terjadi saya telah diam-diam mengirim beberapa generasi muda klan primer keluar dari bukota untuk melindungi garis keturunan klan dan kita bisa bertarung sampai mati saat ini ucap dari Yahweh oh nah kamu memang sudah pikirkan jauh-jauh ke depan untuk benar-benar mempersiapkan rute pelarian klan kita namun situasi seperti itu juga sangat terlalu mengerikan ucap primer tangsam bueng tiba-tiba terdengar ledakan terus-menerus tanpa henti bueng bueng oh 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 cis itu termasuk ledakan tuh yang bersin tadi termasuk ledakan ya ini adalah sinyal dari sekte mistikot ucap Yahweh klan primer serahkan sisa anggota klan Sio kalau tidak kalian semua akan dilenyapkan teriak dari anggota sekte mistikot apa yang akan kalian lakukan sekarang ucap primer tangsam apalagi yang bisa kita lakukan karena kita tidak ingin menyerah kita hanya bisa bertarung sampai mati ucap Hai Bodoh semuanya dengarkan jaga pos dengan aman jangan panik tidak perlu melapor jika ada yang mengganggu silahkan bunuh saja ucap Yahweh Yahweh lalu berteriak Yun San karena kamu ingin menghancurkan klan primer aku akan membunuhmu ucap dari Yahweh hehehe sekte mistikot benar-benar mengirim begitu banyak orang mereka sangat serius untuk menghabisi kita ucap primer tangsam kali ini untuk serangan kali ini sekte mistikot mengirimkan seribu orang Kakak Shio saat pertempuran terjadi anda harus segera bersembunyi ucap dari Yahweh apa gunanya aku jika bersembunyi apakah kamu berpikir aku seorang yang terlalu lemah untuk bertarung ucap dari Shioding lalu Shioding menunjukkan bentuk dokinya kepada Yahweh hah kamu ada di tingkat doling kapan itu terjadi ucap Hai Bodoh aku berlatih diam-diam sehingga semua orang tidak menyadarinya ucap Shioding baguslah kalau begitu kamu memiliki kemampuan untuk melindungi dirimu sendiri jika situasinya berubah menjadi lebih buruk nanti kamu dan Yahweh harus mencari kesempatan untuk melarikan diri karena bukan keputusannya bijaksana untuk kita semua jika kita mati disini ucap Hai Bodoh kalian berdua harus memimpin di dalam aku akan memimpin untuk memblokir orang-orang sekte Mystic Cloud yang ada di luar ucap Hai Bodoh Hai Bodoh jangan repot-repot melakukan perlawanan apakah kamu pikir untuk membalikan keadaan dengan kekuatanmu sendiri lebih baik kamu segera menyerahkan sisa anggota Clansio ucap dari Yundu dan Yunsa Yundu Yunsa kalian ada disini bagaimana caranya kalian berdua bisa masuk ke kelas Dohuang ucap Hai Bodoh memangnya hanya kamu yang bisa masuk ke kelas Dohuang dan yang lainnya tidak bisa ucap dari Yunsa Hai Bodoh dua orang ini dulu hanya tingkat Dohuang bagaimana bisa mereka menembus kelas Dohuang dalam waktu tiga tahun ucap dari Primer Tang San aura dari kedua orang ini tidak normal aku rasa Yunsan pasti menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan mereka secara paksa ucap Hai Bodoh lalu apa yang harus kita lakukan sekarang ucap Primer Tang San kita hanya bisa bertarung sampai mati tidak mungkin kita menyerah aku akan mencoba membunuh salah satu dari mereka secepat mungkin setelah itu aku akan membantumu membunuh yang lainnya selama dua orang ini terbunuh kita tidak perlu takut kepada murid-murid sekte Mystic Cloud lainnya ucap Hai Bodoh Hai Bodoh aku akan bertanya kepadamu sekali lagi apakah kamu akan menyerahkan anggota klan Xio ucap Yunsa Hai Bodoh lalu menjawab tindakan sekte Mystic Cloud beberapa tahun ini sangat memalukan apakah Yunsan tidak takut leluhurnya akan mengutuknya ucap Hai Bodoh murid sekte Mystic Cloud dengarkan hari ini kita akan memusnahkan klan Primer ucap Yundu dan Yunsa pertempuran pun terjadi Yundu dan Yunsa menyerang Hai Bodoh melihat keduanya menyerang Hai Bodoh Primer Tangsan pun berteriak kedua bajingan tua apakah kalian melupakanku ucap Primer Tangsan hahaha Tangsan mana mungkin kami berani melupakanmu sesepuh Yundu dan Yunsa tidak perlu berurusan denganmu biarkan mereka dengan tenang menghabisi Hai Bodoh ucap dari Yunfun dan Yunku yang baru saja muncul Yunfu Yunku aku tak akan menyangka kalian berdua datang ucap Primer Tangsan kesabaran pemimpin sekte kepada klan Primer telah habis oleh karena itu jangan salahkan kami kami hanya bertindak atas perintah ucap Yunfu dan Yunku Hai Bodoh kamu harus berhati-hati aku akan melawan Yunfu dan Yunku jaga dirimu baik-baik ucap Primer Tangsan ayo serang kami ucap Yunfu dan Yunku baiklah karena karyan berani mengganggu klan Primer maka aku akan menghancurkan sekte Mystic Lord ucap Primer Tangsan sementara itu di tempat lain mereka yang melihat pertempuran yang terjadi memberikan komentar apa kita tidak akan melakukan apa-apa ucap Yoye Yoye kamu harus tahu berapa kuat sekte Mystic Lord saat ini jika kita membuat marah Yunsan maka itu akan menjadi membahayakan kita ucap Jialaw tetapi kakek buyut dari sekte Mystic Lord terlalu banyak melakukan kejahatan kita mungkin masih bisa mengalahkan mereka jika kita bekerjasama dengan asosiasi alkemis dan tiga klan besar ucap dari Yoye uh mari kita tunggu dan lihat ucap Jialaw anggota inti dari klan Nalan juga berdiri di gedung tinggi melihat pertarungan yang terjadi dari kejauhan ayah masalah ini sungguh gawat ucap dari Nalan Su kita lihat saja disini ucap Nalan Su uh mudah-mudahan sekte Mystic Lord akan membebaskan klan Nalan dari serangan karena Nalaian Ran ucap Nalan Su mentara itu pertempuran tetap masih berlanjut dangsan berhentilah melakukan perlawanan meskipun kami berdua bukan tandinganmu jika satu lawan satu kamu akan kalah ketika kami bekerjasama ucap Yun Fu pertarungan Hai Bodong memasuki tahap yang sangat panas dan sengit saat ini aku tidak menyangka Yun Du dan Yun Sa telah menjadi begitu kuat sehingga mereka dapat mengimbangi Hai Bodong aku harus cepat-cepat mengalahkan lawanku supaya aku bisa membantu Hai Bodong ucap Primer Tang San setelah beberapa lama pertarungan berlangsung disana terlihat pihak klan Primer sangat terpojok oleh sekte Mystic Lord Hai Bodong akan kalah ucap dari Jialo dari kejauhan tiba-tiba muncul rombongan besar yang datang dari langit Jialo yang melihat ini lalu terkejut oleh aura pemimpin dari rombongan itu aura ini apakah dia orang itu apakah orang itu kembali ucap dari salah satu anggota mereka setelah mendarat Xio Yan langsung berdiri di depan Hai Bodong kamu berani mencampuri urusan sekte Mystic Lord apakah kamu mencari mati ucap dari Yun Du ledakan Oktana teriak Xio Yan yundu dan teman-temannya langsung ambruk seketika dalam satu pukulan siapa kamu ucap Yun Du sekte Mystic Lord masih saja menggunakan cara yang kejam seperti ini ucap Xio Yan kamu jangan bertindak sembarangan walaupun kami kalah olehmu tidak ada seorang pun di kekaisaran Jialo yang berani melawan sekte Mystic Lord kali ini ucap dari Yun Du hahaha Xio Yan dari klan Xio telah datang kembali untuk membalaskan dendamnya ucap Xio Yan lalu bagaimana kekelanjutan ceritanya akankah Xio Yan menghabisi mereka semua dan berhasil menaklukkan sekte Mystic Lord nantikan keseruan dari konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian terima kasih atas dukungannya dan sampai jumpa dadah selamat menikmati